Selamat sore guys, masih bersama channel mas Putut Sulukata Ya guys, kali ini aku Mandiin kura-kura Baby kura-kura Sulukata saya Yang lagi berdem ya Dan kentut Buang kentut Luar putih putihnya Luar banyak SP-nya keluar banyak Trickstone-nya keluar banyak Yang putih-putihnya itu keluar Ya dikit lah Kemarin udah tak dulu Masih aktif Bagus guys Ini aja Yang mandinya Pakai air anget ya Kalau baby pakai air anget Kalau udah dewasa direndam pakai Air dingin, air biasa aja Ya gak apa-apa Kalau tapi si baby Usahakan pakai air anget Kuku ya Biar dia gak sakit pilek Gunanya buat direndam itu Supaya dia gak pilek guys Karena kan cuacanya gak gimana gitu Jadi dia gak pilek guys Makanya saya pakai ini Pokoknya seminggu dua kali lah Kalau meredem Apakah air anget Kalau bisa sih rutin Biar dia itu bersih 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 banget Biar bersih Rutin lah Kalau pagi Atau apa Oh jangan lupa Subscribe ya Di celama seputut Semoga celama seputut Bermanfaat buat anda Yang melihatnya Dan yang Apa ya Memelihara Baby sulukata Baby sulukata Baby sulukata ya Eh si konkon Konkon Dilihatin Apa kon Waduh Ada musuhnya tuh Si kucing Si kucing Tidak ada si kucing Ya nanti Nanti mau dikeremus Oh kucingnya tuh Kalau gak diawasi Dikeremus Oke guys Nanti dibersihin Disikatinnya Tempurung Tempurungnya Setiap Seminggu sekali Kasih kalsium ya Supaya dia Kuat Biar keras Cagangnya Ya Oke Ini cara saya Memelihara Kula-kula sulukata ya Semoga Menjadi contoh Yang baik Ya nanti Bisa Bisa Biarin Sampai Biar dia Kering Baru Nanti kita Dilepas Baru Kita masukin Kandang Oke guys Jangan lupa Subscribe Di channel Mas Putut Semoga Jangan lupa Bermanfaat Buat anda Yang melihatnya Tak hayal Yang memelihara Baby sulukata Sudah di nol Ya Oke